Video aksi perampokan di sebuah toko di Kecamatan Penaron Aceh yang terekam kamera pengawas CCTV viral di media sosial. Dalam video yang beredar, tampak tiga orang pelaku membawa senjata api dan suatu di antaranya sempat melepaskan letusan senjata. Dikutip seraminews.com, aksi perampokan sebuah toko di Kecamatan Penaron Aceh Timur terekam CCTV. Dalam video yang beredar di media sosial Facebook, pelaku tampak berjumlah tiga orang. Ketiga pelaku masuk ke dalam toko ketika pemilik toko sedang melayani seorang warga. Pelaku pertama yang mengenakan kaos lengan panjang berwarna putih dan memakai helm menodongkan senjata ke arah pemilik toko. Kemudian pelaku kedua mengenakan baju sweater dan penutup kepala warna hitam merah menodongkan senjata ke arah pembeli. Pelaku kedua juga sempat melepaskan letusan senjata. Kemudian pelaku ketiga juga tampak menodongkan senjata ke arah penjaga toko. Pelaku pertama yang menodongkan senjata ke pemilik toko yang berada di meja kasir kemudian mengambil uang. Setelah berhasil mengambil uang milik pemilik toko, ketiga pelaku melarikan diri menggunakan sepeda motor. Salah seorang warga penaron membenarkan adanya kejadian tersebut. Ia mengatakan pelaku berjumlah tiga orang melakukan perampokan di salah satu toko di penaron sekira pukul 21.40 waktu Indonesia Barat. Diketahui aksi perampokan tersebut berhasil menggasak uang 140 juta rupiah. Menurut informasi dari warga, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun pelaku perampokan sempat melepaskan tembakan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!